Seorang jurnalis MNC Media, wilayah Sumatera Barat, Wahyu Sikumpa, mendapatkan perlakuan tidak pantas oleh Oknum TNI saat melakukan peliputan RSUD Ahmad Mokhtar, Kota Bukit Tinggi. Terkait adanya seorang bocah berusia 5 tahun yang mengalami luka-luka 50% akibat tersiram minyak panas di lapangan kantin. Saat melakukan peliputan di rumah sakit tersebut, Wahyu didatangi oleh Oknum TNI dan mendapatkan perlakuan penghalangan serta perkataan kasar. Selanjutnya, Wahyu melaporkan kepada PWI Kota Bukit Tinggi atas tindakan yang ditimpannya tersebut. Pihak PWI Bukit Tinggi yang menerima laporan langsung melakukan upaya mediasi dengan pihak Kodim 0304 Agam atas kejadian itu. Dan Dim 0304 Agam akhirnya melakukan pertemuan dengan pihak PWI Bukit Tinggi dan ikut hadir Wahyu Sikumpa beserta Oknum TNI yang diketahui bertugas di Kodim 0304 tersebut. Setelah melakukan mediasi, akhirnya kedua belah pihak berdamai dan Oknum TNI tersebut tetap diperiksa dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Liputan, ada anak yang tersiram minyak panas, ada kecelakaan itu kan, sampai dibawa ke rumah sakit. Sedang dalam perawatan itu, kita ambil gambar, terus kita tidak ada upaya penghalangan. Kita tidak mau ribut-ribut dalam, kita keluar. Sampai di luar, kita catat data kejadian, Bang Pijai ini malah mengikuti kita dan melarang. Mengatakan ke kita, tidak boleh, jangan diberitakan. Karena ini tidak ada hubungannya dengan beliau yang diinstitusi, karena dia juga menyebut pasi intel, berarti kan dia sudah institusi, tidak ada hubungannya Bang. Dia bilang itu, dia sudah biasa, sudah tiap hari sama kita. Saling-saling berbagi data. Tapi sayangnya, entah kenapa, sampai emosi, sampai dia marah, sampai dibilangnya, makinlah yang tidak pantas. Ini, Bang, ini alasan untuk menghalangi kemarin itu apa, Bang? Itu kita tidak tahu, Bang. Soalnya kejadiannya kan di lapang kantin, mungkin entah apa, kita tidak tahu. Itu kita herannya, tidak ada hubungannya dengan TNI, tidak ada hubungannya dengan Kodim. Mungkin di depan Kodim, tempat kejadian itu kita tidak tahu. Yang perusahaan kan kita hanya meliput tentang kecelakaan itu. Itu makanya, ini tidak ada urusan apa-apa, Bang. Wahyu berharap keupanya tidak ada lagi penghalangan kegiatan jurnalistik oleh jurnalis di lapangan, karena tugas jurnalis sudah dilindungi dan diatur oleh undang-undang.